Halo teman-teman, di sini saya mencoba membuat media interaktif yang bisa digunakan untuk on-road entertainment, yaitu sebuah multimedia atau media interaktif yang berisi pilihan-pilihan diantaranya adalah film, musik, game, dan sebagainya. Nah, ini di sini saya sudah membuat sebuah tampilan, sebuah tampilan dari multimedia entertainment. Nah, mungkin bisa dipasang di dalam kendaraan Anda, di dalam bus atau di dalam mobil Anda, yang sudah dilengkapi dengan layar sentuh, yang sudah dilengkapi dengan media layar sentuh. Nah, nanti tinggal di sini, di sini Anda tinggal memilih saja, ada beberapa menu di antara, dalamnya adalah film dan musik, di sini ada hiasan untuk animasi. Nah, misalnya sebagai contoh, nanti Anda bisa memilih jenis film, misalnya film Indonesia. Nah, seperti ini, seharusnya saya membuat suatu halaman lagi untuk pilihan-pilihan film, kalau misalnya banyak sekali film-film pilihan, nanti saya harusnya membuat suatu halaman menu-menu film pilihan. Jadi, saya jadikan satu saja, langsung, misalnya ini film Indonesia. Nah, kita bisa langsung play di sini. Nah, ini Anda sudah bisa mengontrol film tersebut. Kebetulan ini, film ini saya ambil trailer-nya saja, jadi tidak saya ambil full film-nya. Untuk menghindari copyright ya, teman-teman. Mungkin sekarang kalian juga, kalau teman-teman mengontrol film-film yang ada copyrightnya ya. Tapi kalau digunakan untuk pribadi, saya rasa tidak apa-apa. Jangan di-upload lagi ke dalam YouTube lagi. Ini bisa di-control. Bisa kembali lagi, misalnya kita pilih film barat sekarang. Nah, ini misalnya film barat. Ini saya juga ambil trailer dari James Bond. Ya, ini film James Bond yang terbaru. I Won't To Die, judulnya. Nah, kita bisa kontrol di sini filmnya. Kembali. Nah, kemudian saya juga buat pilihan-pilihan lagu-lagu. Misalnya lagu pop Indonesia, di sini. Ya, seperti ini ya. Oke, saya stop. Kembali lagi. Kemudian misalnya lagu-lagu pop barat, misalnya. Ini saya ambil dari The Purple. Ini albubu-bubu dari Scorpion ya. Maaf. Lagu barat itu punya Winoxin dari Scorpion. Okay, kembali. Sekarang misalnya musik mp3. Nah, kalian bisa membuat kompilasi musik-musik mp3 dalam satu file. Kita banyak sekali jumpai di dalam YouTube itu. Musik-musik mp3 ada beberapa lagu, dijadikan satu. Ya, seperti itu. Ya, tapi hati-hati juga kalau kalian mendownloadnya. Tergadang ada copyright. Nah, kita bisa ngambil lagunya saja. Mengambil lagu-lagu bentuk mp3. Ini panjang sekali lagunya. Kemudian teman-teman bisa membuat background-nya. Seperti ini. Ini ada kontrol-kontrolnya juga. Kita kembali. Jadi musik mp3. Nah, misalnya lagu pop daerah misalnya ya. Gantung selera teman-teman. Di sini saya mengambil contoh lagu. Lagunya dari. Lagu dari Didi Kempot. Nah, ini ada kontrolnya juga. Bisa kita stop. Kita place di mana kita mau. Oke, kita kembali lagi ke main menu. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat media interaktif untuk entertainment. Ya, untuk hiburan di jalan. Misalnya, kalau Anda membawa laptop atau membawa iPad atau notepad misalnya. Bisa di install. Ya, mudah sekali. Tinggal kita pasangkan saja. Kita simpan file-filenya ke dalam harddisk-nya. Atau masukkan ke dalam flashdisk. Masukkan ke flashdisk saja misalnya. Anda bisa play. Anda bisa menikmati dalam perjalanan. Nah, demikian ya teman-teman. Kita bisa membuat media interaktif untuk entertainment.